Anggaran senilai 1 triliun rupiah untuk membayar insentif bagi dokter residen atau program pendidikan dokter spesialis disingkat PPDS sebagai tenaga kesehatan yang turut menangani pasien COVID-19 seluruh Indonesia telah disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Komisi 9 DPR RI Veli Runtuwene dalam kunjungan kerjanya bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto di Manado, Sulawesi Utara mengatakan alokasi anggaran negara ini diharapkan membantu para dokter residen yang selama ini turut melayani dan membantu penanganan pasien COVID-19. Pak Menteri, untuk masyarakat Indonesia apa saja? Kalau itu dianggap perlu dan penting, kemudian kita harus melihat mana yang terpenting, yang terpenting. Jadi kalau bisa kita ladani, kenapa tidak? Semua ini kan untuk men-support juga mereka, untuk melayani masyarakat Indonesia, khususnya pasien-pasien yang terpapar, yang ada di seluruh rumah sakit, khususnya rumah sakit yang memang sudah dikhususkan untuk melayani. Pak Menteri, saya kira itu. Pak Menteri, angkaran untuk PPDS ini kan 4, ada sekitar 1T. Dikutip dari laman www.kemenkes.go.id milik Kementerian Kesehatan, pemberian insentif ini merupakan apresiasi dari pemerintah atas dedikasi dokter residen dalam membantu memutus mata rantai penularan COVID-19. Insentif ini akan diberikan selama 6 bulan terhitung mulai Juli hingga Desember 2020, dengan besaran 12,5 juta per bulan per dokter residen. Data Kementerian Kesehatan terdapat 13.369 dokter residen yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang namanya kesinggal, Kompasifimanado, Sulawesi Utara.